Intro Saatnya kita disegarkan kembali lewat firman Tuhan di program Renungan hari ini. Dengan rahmat Tuhan Anda bisa mengatasi. Roma 8 ayat ke-31 Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Beberapa orang terhebat di dunia menghadapi tantangan dunia yang paling hebat. Tetapi mereka bisa mengatasinya. Seorang novelis Sir Walter Scott secara fisik mengalami cacat. John Bunyan penulis The Pilgrim's Progress dipenjarakan. Abraham Lincoln dibesarkan dalam kemiskinan yang hina. Negarawan Benjamin Disraeli dilecehkan dengan prasangka buruk dan sangat getir. Franklin Roosevelt terpukul dalam kelumpuhan. Pendidik Booker T. Washington Abolisionis Harriet Tubman Penyanyi Marian Anderson dan penemu pertanian Jodh Washington Carver menjadi sasaran diskriminasi rasial terus-menerus. Penyanyi opera Enrico Caruso adalah anak pertama yang bertahan hidup dalam keluarga miskin Italia yang memiliki 18 anak. Ada lagi pemain biola yang tak tertandingi Itzhak Pellman lahir dari orang tua yang selamat dari kem konsentrasi nasi dan dia lumpuh dari pinggang ke bawah pada usia 4 tahun. Albert Einstein disebut pembelajar lambat dan dianggap tidak mampu dididik. Helen Keller telahir buta dan tuli namun dia lulus kuliah dengan penghargaan tertinggi dan berdampak pada dunia. Margaret Thatcher, Perdana Menteri Wanita Pertama di Inggris tinggal di lantai atas toko kelontong ayahnya. Untuk sementara rumah masa kecilnya tidak memiliki air mengalir dan tidak ada pipa ledeng dalam rumah. Golda Meir, Perdana Menteri Wanita Pertama dan satu-satunya di Israel adalah seorang nenek yang sudah bercerai di Milwaukee. Apa yang orang-orang ini ajarkan kepada kita? Keberhasilan bukan bergantung pada keadaan, melainkan saat mengalahkan keadaan. Dan jika Tuhan di pihak kita, kita bisa melakukannya. Paulus, salah satu pemenang besar dunia menulis, Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Anda baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini terus mengarahkan kita mendekat kepada Sang Juru Selamat, serta menjadikan kita bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Bila Anda diberkati, berikan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0817-222-959. Atau, jika Anda ingin memiliki buku renungan hari ini, Anda bisa dapatkan di Radio Suara Gerasi FM, Jalan Setiabudi 31 Cirebon. Dengar dan lakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan selalu berkemenangan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.